Selamat pagi, Narasi People. Sarapan informasimu hari ini bakal ditemani dengan kude barang mulia di Narasi Pagi. Pertama, ada kasus Jemaah Haji yang dideportasi, kenaikan tarif masuk Pulau Komodo, dan BPJS Kesehatan yang raup surplus. Sementara itu, dari dunia olahraga ada wakil dari Indonesia yang meraih juara di Malaysia Open 2022. Berikut informasi selengkapnya. Lagi-lagi, kasus deportasi Jemaah Haji terjadi. Kali ini, 46 Jemaah Haji yang tak kantongi visa resmi dipulangkan dari Jeddah. Visa ini ketahuan tak resmi saat Jemaah tiba di Bandara Internasional King Abdul Asis, Jeddah, Kamis 30 Juni 2022. Identitas Jemaah tak terdeteksi dan tak cocok saat pemeriksaan migrasi. Ketua Pelepasan Petugas Penyelanggaraan Haji Arab Saudi, Arsad Hidayat, menyatakan bahwa 46 Jemaah Haji itu nggak mendapatkan visa Furoda dari Indonesia. Jemaah ditawarkan Haji Furoda sejak akhir Mei 2022 lalu oleh PT. Alfati Indonesia Travel dan telah membayar 200 hingga 300 juta rupiah untuk dapat berangkat haji tanpa harus menunggu antrean bertahun-tahun. Namun, travel ini bukanlah penyelanggara ibadah haji khusus dan tak terdaftar di Kementerian Agama. Pihak travel mengaku bahwa mereka berupaya masuk Saudi menggunakan visa Furoda Singapura dan Malaysia, bukan Indonesia. Praktik semacam ini telah dilakukan sejak 2014. Di tahun 2015, Jemaah Travel ini sempat tertahan di Filipina saat kepulangan gara-gara terciduk menggunakan visa negara asing. Praktik haji ilegal ini sering terjadi di Indonesia. Para travel agent menjual paket ratusan juta rupiah dan memberangkatkan calon jemaah lewat negara lain. Tujuannya mengakali kuota negara tujuan yang nggak terpakai. Pada tahun 2016, sebanyak 177 calon jemaah haji Indonesia ditahan imigrasi Filipina. Mereka diduga memasukkan paspor agar dapat kewarganegaraan Filipina dan bisa berangkat haji lewat Filipina. Mereka terciduk petugas imigrasi Filipina karena nggak ngerti bahasa Tagalog. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latif turut prihati dan menyayangkan kejadian ini. Ia juga mengimbau masyarakat agar memilih travel haji yang terdaftar resmi. Memasuki hari ke-30 operasional ibadah haji tahun 2022, jemaah haji Indonesia yang udah diberangkatkan ke Arab Saudi mencapai 91.106 jemaah. Dari jumlah itu, dilaporkan 122 orang jemaah sakit dan sedang menjalani perawatan. 104 orang diantaranya dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan 18 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi atau RSAS. Sedangkan jemaah yang meninggal dunia ketika beribadah haji hingga saat ini tercatat ada 20 orang. Duh, lebih baik berangkat haji pakai travel yang terdaftar resmi, biar pasti aman dan nyaman selama beribadah. Siap-siap, persatua Agustus 2022 harga masuk Pulau Komodo akan naik. Berapa ya harga tiketnya? Pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur dan Balai Taman Nasional Komodo bakal menetapkan tarif masuk Pulau Komodo menjadi 3,75 juta rupiah per orang dan dibayar kolektif per 4 orang menjadi 15 juta rupiah yang berlaku selama 1 tahun. Ini bukanlah biaya tiket, melainkan biaya konservasi sebagai kompensasi hilangnya nilai jasa ekosistem Taman Nasional lantaran jumlah pengunjung berlebih beberapa tahun kebelakang. Harga tiket masuk Taman Nasional Komodo masih sama, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang tarif penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Kehutanan. Wisatawan Nusantara kena harga tiket masuk Rp5.000 pada Senin sampai Sabtu dan Rp7.500 pada hari Minggu dan Libur Nasional. Sementara, wisatawan asing dibebankan tiket masuk Rp150.000 pada Senin sampai Sabtu dan Rp225.000 pada hari Minggu dan Hari Libur Nasional. Selain kenaikan tarif, pembatasan kuota pengunjung juga akan dilakukan, yakni hanya sebanyak Rp200.000 pengunjung per tahun. Rencana kenaikan harga ini juga didukung oleh Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi yang menyebut upaya ini dilakukan biar ekosistem komodo gak punah. Di samping itu, proyek pembangunan pariwisata super prioritas Labuan Bajo di Taman Nasional Komodo sudah hampir rampung. Proyek yang digadang-gadang bakal berdampak terhadap Outstanding Universal Value ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk UNESCO. Meski begitu, proyek ini terus berjalan dengan klaim hanya sebatas penataan sarana dan prasarana yang sudah ada sebelumnya. Penataan itu diantaranya mencakup pembangunan jembatan, museum, pondok peneliti, dan pondok pemandu. Kini, seluruhnya sudah dalam pahap penyelesaian seperti penyempurnaan bagian interior. Hmm, dilema ya. Masing-masing kebijakan emang pasti punya plus minusnya sih. Apapun keputusannya, semoga lebih banyak membawa dampak baik untuk semua pihak deh ya. Akhirnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan cetak surplus. Di tahun 2021, keuntungan aset bersihnya mencapai 38,76 triliun rupiah loh. Kondisi ini jadi kabar baik nih setelah tahun-tahun sebelumnya keuangan BPJS defisi penilai aset beruntun. Pada 2019, BPJS mencatat defisi penilai aset sebesar 51 triliun rupiah, kemudian berkurang jadi 5,69 triliun rupiah pada 2020. Kini, pada laporan Keuangan Tahun 2021, BPJS Kesehatan mencatat keuntungan aset bersih senilai 38,76 triliun rupiah. Pendapatan dari yuran BPJS Kesehatan sepanjang 2021 juga naik, sebanyak 2,48 persen menjadi Rp143,32 triliun rupiah dari sebelumnya Rp139,85 triliun rupiah pada 2020. Kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang membaik juga didukung dengan peningkatan pendapatan non-operasional, yang mencapai Rp808,768,000,000 rupiah. Sementara, pendapatan operasional berada pada angka Rp4,093,000,000 rupiah dan beban operasional senilai Rp4,287,000,000 rupiah. Jadi, setelah dipotong pajak, secara matematis, laba operasional BPJS Kesehatan surplus Rp497,157,000,000 rupiah. Laporan keuangan tahun 2020 mencatat BPJS Kesehatan tekor Rp27,996,000,000 rupiah. Kondisi keuangan pertanggal 31 Desember 2021 ini udah sesuai ketentuan nih, karena udah mencakupi 5,15 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan. Nah, buat kita nih, yang terdaftar di BPJS Kesehatan ada kebijakan baru di bulan Juli 2022 ini. BPJS Kesehatan telah menghapus kategori kelas 1, 2, dan 3 pertanggal 1 Juli 2022. Dengan begitu, kelas perawatan BPJS Kesehatan menjadi satu kelas rawat inap standar atau KRIS. Namun, penerapannya baru diuji coba di beberapa rumah sakit pemerintah aja, yakni RS Limena Ambon, RS Karyadi Semarang, RS Solo, dan RS Makassar pertanggal 1 Juli 2022. Untuk standar rumah sakit yang siap menerapkan KRIS ini harus memenuhi 9-12 kriteria. Di antaranya, ketersediaan tempat tidur maksimal 4 dalam satu ruangan, ketersediaan tenaga kesehatan, hingga standar suhu ruangan. Sedangkan, fasilitas yang didapatkan di KRIS yakni, meliputi 6 tempat tidur untuk kelas standar PBI JKN, dengan minimal luas tempat tidur sebesar 7,2 meter persegi, dan 4 tempat tidur untuk non-PBI JKN dengan minimal luas 10 meter persegi. Selama masa uji coba, perubahan tarif yuran belum akan diberlakukan. Tarif masih mengacu pada PR Press No. 64 Tahun 2020, yakni Rp150.000 untuk perawatan kelas 1, Rp100.000 untuk perawatan kelas 2, dan Rp42.000 untuk perawatan kelas 3, dengan ketentuan Rp35.000 dibayar peserta dan Rp7.000 dibayar pemerintah. Anggota Komisi 9 DPR, Ashabul Khafi, berharap tak ada kenaikan yuran BPJS kesehatan pada KRIS, khususnya pada peserta kelas 3. Semoga membaiknya keuangan BPJS ini, seiring dengan semakin baiknya pelayanan kesehatan yang diberikan ya. Ada kabar nih, dari Wakil Indonesia di Final Malaysia Open 2022. Kita simak hasil pertandingannya. Dua wakil Indonesia, yakni pasangan Apriyani Rahayu, Siti Fadiah, dan Fajar Alvian, Muhammad Rian berhasil lolos ke babak final Malaysia Open 2022, setelah bertanding di semifinal pada 2 Juli 2022. Pasangan Apriyani Fadiah berhasil menjuarai Malaysia Open 2022, setelah bertanding dengan wakil Cina Zhang Shuzian Zheng Yu dengan skor 21-18, 12-21, dan 21-19. Pertandingan final itu berlangsung pada 3 Juli 2022 di Aksiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia. Ini memecahkan kembali rekor kemenangan pasangan ganda putri di Malaysia Open, yang terakhir kali dirai oleh Retno Kustia dan Minarni pada 1967 alias 55 tahun yang lalu. Kemenangan ini sekaligus membawa Apri Fadiah melesat naik peringkat ke posisi 73 ranking BWF dengan poin 26.400. Sebelumnya, Apri Fadiah menempati ranking 133 dengan jumlah poin sebanyak 14.400. Hasil kurang baik dirai pasangan ganda putra Fajar Alvian dan Muhammad Rian. Mereka belum berhasil memboyang kemenangan di Malaysia Open 2022. Ganda putra Indonesia peringkat 7 BWF ini kalah setelah bertanding melawan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi dengan skor 22-24, 21-16, 9-21. Dengan hasil ini, pasangan Jepang tetap menduduki peringkat 2 ranking dunia ganda putra BWF. Peringkat satunya masih The Minions dong? Wah, selamat ya! Meski hanya berhasil meraih satu gelar, namun perjuangan seluruh wakil Indonesia di Ajang Malaysia Open 2022 tetap membanggakan dan patut kita apresiasi. Itu tadi 4 sarapan informasi dari Narasi Pagi. Besok Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Have a great day ahead and bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax